Prabowo Subianto pernah mau ditembak sniper Ini kisahnya, setelah diberhentikan dari dinas militer Prabowo Subianto, lantas pergi ke luar negeri Yordania, menjadi negara yang dituju mantan pangkostrat itu Seperti diketahui, Prabowo punya hubungan baik dengan Raja Yordania Abdullah saat sekolah komando di Amerika Raja Yordania pula, yang kabarnya mengundang Prabowo ke negaranya Di Yordania, Prabowo diperlakukan dengan hormat Bahkan tersiar kabar, Prabowo dijadikan warga kehormatan negara tersebut Sementara di dalam negeri tudingan masih dilayangkan Prabowo Mulai dari soal kerusuhan Mei sampai isu pengepungan rumah Habibi oleh pasukan liar Yang diisukan di gerakan Prabowo Dikutip dari Prabowo Subianto.info Sebenarnya Prabowo ingin pulang ke tanah air Tapi kawan-kawan dekatnya di Indonesia Seperti Ahmad Sumargono dan Fadli Zon Coba mencegah niat Prabowo kembali ke tanah air Bahkan keduanya menasehati Kemungkinan ada hal yang tak diinginkan jika Prabowo pulang Ahmad Sumargono dan Fadli menyarankan Prabowo bertahan saja dulu di Yordania Alasan keduanya selalu sama saat Prabowo utarakan niat kembali ke Indonesia Sumargono dan Fadli Zon takut Prabowo akan ditembak mati oleh para sniper Jika ia kembali ke tanah air Jika kalian kedua Terima kasih.